Para buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak penaikan harga BBM pada selasa 6 September 2022 mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Syed Iqbal mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Termasuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR. Para buruh akan meminta pimpinan DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas penaikan harga BBM. Selain di Ibu Kota, aksi demo menolak penaikan harga BBM juga akan digelar di Banjarmasin. Dikutip dari Tribunews.com, Iqbal mengatakan daya beli buruh sudah turun 30% saat ini. Dengan penaikan harga BBM, daya beli akan semakin merosot menjadi 50%. Di sisi lain, ia mengklaim upah buruh sudah tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, penaikan harga BBM akan membuat hidup buruh semakin sulit. Terlebih, pemerintah akan kembali menggunakan PP no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan untuk menghitung kenaikan upah minimum tahun depan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos.